Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel wena wongdeso kali ini wena wongdeso mau masak jamur yaitu oseng jamur ya pemirsa siapa sih yang enggak tahu oseng jamur ya pasti semuanya tahu dan suka ada dengan rasanya nah kali ini oseng jamurnya ala wena wongdeso nah sebelum itu yang belum subscribe boleh subscribe kalau suka boleh like comment dan share Oke kita langsung saja ya ke bahan-bahannya Bismillahirrahmanirrahim ini ada bahan-bahannya Nah untuk bahan-bahannya disini saya sudah siapkan bawang merah bawang putih cabai merah cabai hijau dan daun bawang ada lada hitam menyedap rasa dan garam dan satu buah tomat apabila kalian suka banyak ada kuahnya nah ini saya memakai jamur tiram ya pemirsa nah disini saya suir-suir dulu setelah itu saya akan cuci bersih jamur ini lalu saya tiriskan supaya airnya berkurang dari jamur panaskan minyak dalam wajan lalu masukkan bawang putih dan bawang merah ke dalam penggorengan lalu kita aduk dan tumis sampai baunya benar-benar harum ya pemirsa setelah harum lalu saya masukkan ini daun bawang tapi bagian ujungnya aja yang putih itu lalu sekaligus saya masukkan juga ini cabai merah dan cabai hijaunya serta tomatnya tumis sampai sedikit layu ya jangan terlalu matang ya sekitaran satu menit saja ya pemirsa Nah kita langsung masukkan saja jamurnya tidak tunggu lama-lama lagi karena ini prosesnya juga butuh sebentar ini kita sekitaran dua atau tiga menit aduk sebentar biarkan sedikit layu lalu ini saya masukkan penyedap rasa garam dan lada hitam saya disini tidak memakai lada putih dikarenakan stok saya sudah habis jadi saya makanya lada putih lada hitam nah kalau pemirsa punya lada putih rasanya akan lebih nikmat lagi ya karena itu khas ciri khas orang Indonesia sukanya lada putih nah aku pun begitu cuman pada saat ini stok saya sudah tidak ada nah biarkan ini sebentar lalu kita tutup selama satu atau dua menit saja ya pemirsa lihatlah langsung layu pemirsa nah kan berair ini warupun berair airnya ini rasanya enak banget pemirsa nah udah deh kita matikan apinya setelah dimatikan apinya lalu terakhir saya taburi dengan daun bawang yang ujungnya bagian hijaunya ya supaya lebih cantik dan hijau merah-merahan nah selesai inilah hasilnya sekarang siap kita hidangkan rasanya benar-benar enak gurih pokoknya sedap sekali wajib dicoba ya pemirsa cukup mudah kan cara memasaknya dan bahan-bahannya pun cukup terjangkau nah sekarang selamat mencoba terima kasih untuk pemirsa ku jangan lupa selalu dukung channel Wena ya dengan like komen dan share nya dan jangan lupa pula yang baru datang dan baru bergabung di Wena Uniso dengan menyalakan notifikasi loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati